Terima kasih 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 Sebuah tulisan Akademik tapi populer Akademik tapi populer Akademik yang bisa dinikmati masyarakat Akademik itu artinya apa? Akademik itu artinya bagilah simple Informasi yang saya peroleh langsung dari wapangan Dengan cara yang benar Dengan cara yang baik Saya kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keluarga itu saya pelajari Mengapa etos Yang disebut sebagai pengusaha itu kemudian Untuk, jadi kakek Jokowi Ini menarik bagi saya dari pihak Mas Artoto Silahkan Semakin malam semakin hangat Ini Kalau pemulihan Yang saya tangkap itu Bagus Membuat Kemudian yang kedua Sastra itu Berkembang ketika kritik sastra Berkembang Buku itu berkembang ketika Ada bedah Buku ada semacam Sebab itu Saya sangat mengatasi Apresiasinya bagaimana Tidak ada sebuah karya Apalagi buku, apalagi disertasi Yang sempurna Kecuali kitab suci Kan gitu ya Kan gitu ya Jadi Itu memang sebuah 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 hukum Sebuah hukum bahwa Tidak ada sebuah karya yang Tetapi minimal begini Minimal bahwa Pak Jokowi itu bukan menjadi Monopoli orang yang menulis sebelumnya Sehingga apa sih Saya khawatir begini Ketika undang-undang dasar 45 itu hanya Muhammad Yamin yang mengenai jadi novel Kemudian yang menginterpretasikan hanya Muhammad Yamin sampai sekarang Sehingga yang monopoli Tersebab itu Sebuah buku apalagi sebuah sosok Kemudian Pak Jokowi ini menjadi sosok nasional Itu menjadi begitu berwarna Ada yang dari sini Ada yang dari sini Sehingga tidak monopoli seseorang Jadi kebenaran tidak dimonopoli Sehingga itu yang kemudian Sama dengan ketika saya datang ke Uzbekistan Kemudian jadok ke Kemakamnya Ahli Adzis Imam Bukhari Saya tersentak di sana ketika Kemudian beruntung Kita punya Imam Bukhari yang menulis Sehingga nanti ada Ada apa Riwayat Ini riwayat ini Ini luar biasa Demikian juga ketika ada Ada buku Kemudian ini banyaknya Ini akan menambah Apa Kasana ya Apalagi Pak Jokowi menjadi Menjadi sosok nasional Ini yang Yang kemudian Kita harus apesiasi Dengan segala Kekurangan Karena saya yakin Saya yakin-yakinnya bahwa Setiap apapun buku itu Pasti ada Ada kelemahannya Kita yang perlu saya sampaikan Terima kasih Terang apa Tadi Di forum ini Saya jadi Jadi apa namanya Terkejut Mbak Sasa Sangat faset Mengkritik Mengkritisi Isi buku ini Sehingga saya Jadi kepikiran Begitu banyak Sumber daya manusia Magetan yang begitu Hebat di bidang literasi Nah ini Tinggal Pak Bupati Perintahkan aja Perintahkan ke beliau-beliau ini Untuk membuat Buku yang men-setting Magetan Jadi biar Magetan itu dikenal Di nasional Dan ini Disetting lewat literasi Jadi misalnya ada novel Cintaku bersemi Di putus semi Jadi kepikiran itu Panisnya sarangan kan bagus itu Jadi Seperti-seperti itu Kan ada Mbak Oki Dan lain-lain Suatu saat kita bisa Bumpulkan bersama Dan Pak Bupati bisa Perintahkan itu Jadi Pak Bupati Perintahkan Masa mau ditolakkan Jadi Itu satu Saya Kaitan sama ini Tidak akan memomentari Dari sisi itu Karena saya gak punya Kemampuan disitu Karena saya ekonom Pernah sekuliah Di ekonomi Jadi saya Membentari dari sisi itu aja Jadi Ini buku ini Dari sisi Periojo waktunya Ini menunjukkan Kecerdasan Mas Wawak Buku ini lahir di Timing yang tepat Kalau Saya ngomong High written Jadi Buku ini keluar Ada risikonya Tetapi Sebagai seorang ASN Tetapi Ada potensi High written Jadi kalau Kita semua dapat Buku ini Jangan lupa Minta tanda tangan Jadi Perlu dibuat Buku kedua Mas Dari Parang Ke Melbourne Atau dari Parang Ke Melbourne Ke istana Jadi Itu Mas Jadi Saya bangga sekali Yang mungkin Makin banyak Nanti buku-buku berikutnya Jadi Saya menyampaikan Pesannya Pak Bupati ya Berikutnya Pikirkan Supaya Ikut Membangun Magetan ini Melalui literasi Seperti apa Gitu ya Terima kasih Mas Owan Dari saya Dulu sekian Saya kira ini Mirip-mirip Jokowi Sama Ken Arok Ini mirip-mirip Sama-sama Dari orang Yang orang Tiso Tiso banget Gitu kan Jadi orang Tiso Yang bisa Mencapai Sampai di istana Hanya Medianya Ada kesamaan Ada perbedaan Sampai jumpa